Intro Nyong, kenapa? Aku udah lapar nih, sama saya juga lapar Ya kita makan dimana? Ah disini boleh nih Tapi ada syaratnya dong Coba baca dulu Kalau mau makan Buka-buka, baca KURUKAS DUA PINTU Woy Kenta sama Inyong Jangan makan mulu disono Buruan, bawain makanan di rantang buat orang rumah Eh disiapin rantangnya? Rantangnya udah ada Iya mana duitnya? Gue tanya, yang makan siapin? Iya, tapi ini aja deh Yang makan dulu baru mikir Urusan bayar ntar aja Iya Ayo Mantuler Mau nyobain makanan khas peranakan? Atau hidangan khas pusin dari berbagai negara Asia Tenggara? Bisa banget Mantuler Langsung aja datang ke kisah nyonya yang ada di daerah Tomang, Grogol, Jakarta Barat Disini menyediakan berbagai macam menu yang makannya bisa sharing kayak ala-ala makan tengah gitu Ada ayam kugus nyonya, tim gindara nyonya, seafood platter dan juga ada menu unik nih Mantuler Sub bibir ikan, salad ubur-ubur sama telur dadar topping pisang Lain daripada yang lain kan? Gimana rasanya ya menurut Kenta dan Inyong? Sikat bang Waaaah Matuler Sekarang kita ada di kisah nyata Kisah nyonya Tapi memang disini kisah nyata kan? Nyata adanya kisah nyonya disini Kisah nyata di kisah nyonya gitu Jalan Mandala Raya Tormang Ini ada apa aja Ken? Ini ayam kukus kisah nyonya Ada juga telur dadar pisang Emang ini telur dadar pisang? Lucu ya? Itu, itu Telur dadar tuh tapi toppingnya pisang Ada soup bibir ikan Ini seafood platter Platter Ada juga gindara tim nyonya Iya gindara ini Ini nih yang spesial nih Ken Apa? Ada yang namanya salad ubur-ubur Iya Ya spesialnya apa? Ya jarang disini orang makan ubur-ubur Masa? Di Jepang biasa aja Ya kan di Jepang Ini kan kita ngomong disini Ini di Indonesia ya Indonesia Oh iya 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 Karena kan orang tau ubur-ubur gatel doang Masa? Iya Karena enak tau Yang kayak kurik-kurik gitu Iya Coba deh Aku makannya apa dulu Ini dulu ya Ini penesanan banget nih Ini coba deh Gimana kuahnya? Bukan Wow 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 Iya 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 Coba Coba dulu Oh Gimana rasanya? Kayak rasa Cina gitu Jadi ada Rasa Cina Bagaimana rasanya Rasa makanan Cina Kalau makanan Cina Ya apa ya kuahnya Fuyuhai Ya kuahnya Fuyuhai Fuyuhai Jadi rasa tomatnya Jadi asamnya gitu Asam segar Segar Tapi Ken kamu tau gak Ternyata ada juga Makanan yang terbuat dari telur Tapi yang lebih unik juga Hah? Ini juga udah cukup unik Ini ada juga yang unik Masa ini? Eh kok mantuk Nah Nah gimana kayak Ya yang Filipinya Ini kayak Kwek kwek gitu ya Nah itu dari Filipinya Kira-kira cocok gak nih Cocok 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 Bener enak banget ini Ah lupa Pakai nasi Iya kan lupa Itu bukan yang harus makanannya i Iya Biar yang aja ya Biar yang aja ya Biar yang aja Biar yang aja Biar yang aja Hostnya lapar Hahaha Dua Ken Dua Ken Dua Ken Siger banget ya Enak Enak emang enak Makan punya orang ya Jadi saya harus makan yang mana Oh yang ini? Oke Nah ini udah ada sambal nih Mantuler Kita pindahin Kak tadi yang pindahin sambalnya doang Ini gak usah pindahin Ya kan Ini udah diacak-acak tuh Ini Mantuler Coba kita Sambal Kayaknya ini sambalnya udah kecium Agak-agak kayak sambal terasi Iya Ini ayamnya kayaknya ayam kampung Ayam kampung Kayaknya Iya Bener Teksturnya kenyal Betul Betul Kenyal gurih dari ayam Karena kayaknya ini ayamnya Enggak dibanyakin bumbu kayak Semur gitu Enggaknya Demerin sama saya Coba dengerin ASMR Mau ayam? Mau Merem dulu dong Harus disuapin Biar kelihatan bersahabat Banget Aduh Kenapa Wow Mau ngelor Enggak gue lembut Hahaha Guna Susul nasi Susul nasi Pakai sop ya Pakai kuah Kua sop Nah Sopnya coba ini Wah Ini parah bener banget Masa sih Enggak Enggak pindah sebuangan Cegir udah siap Heee Bentar aku pertama kali yang bibir ikannya kayak gini ya Iya Enak banget ini Enaknya Belum bener Belum Jadi yang kayak Ini teksturnya kayak kulit kulit gitu Iya Kayak garing gitu ya Ini coba deh Bibirnya kayak Ini kayak mie Oh Kayak kue tiaw Tapi beda banget teksturnya Beda banget Ini cocok banget Kayak jeli gitu Pak Iya kayak jeli Tapi yang lebih kenyal Dan ini rasa telolunya juga Ini telol-telol ya Iya Ini butuh ini deh Gak usah Atau yang kelemesnya ya Ini boleh gak? Enggak Bisa Hahaha Hahaha Enak banget deh Yoh Parah ya Nasa bawang putih pasti cocok sama ayam Hahaha Bisa Usah Usah Aduh Udah nih Kasih deh Kasih Tuh Makasih banyak Denny Ya Allah Ya Allah Hahaha Terlalu ya Terlalu Jadi ini cara Terlalu Pake itu aja Ken Terlalu Terlalu Ya aku kan apa Kalau begini Dirusak nih ini makanan orang Dirusak Kasih apa Lusak ini Enak tau ini Nah Kau makan apa kan? Ini Gindara Gindara itu bahasa Jepang tau Ging itu silver Tara itu nama ikannya Jadi ini Ikan silver Ya Ikan silver Hahaha Iya betul Di Jepang gak ada manusia silver Tapi ikan silvernya ada Mulai Kalau ini Seafood platter Banyak Cuman Yuk Makan ya Sini Ikan ikut aku Hop Suapan pertama Punuh 1 sendok Karena Aku lapar banget Camperan lumpah lumpah sama kecomberan yang meledak di mulut aku Bukan duar buninya Tapi lezat Bikin naus makan aku jadi buru gue jolak Ikan gindarnya tebar dan lumbut banget Bikin aku gak bisa berkata-kata Bikin aku gak bisa berkata-kata Selain dua jumpolku kamera Nah ini kedemenan ogut nih Seafood platter namanya Kalau kata saya sih ini namanya seafood ngamperah Porsinya sabrek-abrek Kudu diaduk-aduk dulu biar bumbunya merata semua mantulers Udangnya fresh Jodoh banget ini sama bumbu saus padangnya Manis, pedas, dan asin Sekalop, kepiting, cumi Kagak ada yang kagak enak dah Si Kenta ampe manget-manget begitu Saking ngiler kepengen itu Ini coba makan gubur-uburnya Ubur-ubur Bagaimana rasanya buru-uburnya Gimana tuh rasanya tuh Salah tuh Apa rasanya yang? Kalau bumbunya segar Gak ada pedas sekalipun Jadi kalau di Jepang itu kayak Yang kayak appetizer Oh buat appetizer Jadi dingin kan Segar gitu Enak kan? Kayak kue tiaw nyong Kalau kue tiaw kan digigit hancur Kalau ini enggak Ya lebih Ngelawan gitu digigit Jadi jangan makan banyak-banyak Emang kenapa? Ini gigitnya susah kan? Oh kayak jelly gitu ya Tapi lebih kenyal lagi Iya kayak jelly tapi Iya terus keras Agak susah buat digigitnya ya Buat dihancurin Ya emang ingin Jadi makanan itu yang nikmatnya gigitnya gitu Oh jadi keras Kayak permain khalet gitu Iya Ini seafoodnya segar Makanannya juga enak Bumbu-bumbunya semuanya enak Enaknya Mantul! Mantap betul! Akhirnya Kan emang udah kelar Emang closing? Udah selesai? Belum, belum Apa? Kan tadi disuruh bawa makanan buat orang rumah Oh iya belum diisi kan? Belum diisi masih kosong Aduh Gimana caranya coba Gimana ya Ken? Ada duitnya nggak? Mau beli disini Gak ada duitnya tapi Nyonya Iya Nyonya Bos nyonya Si bapak Gisi pak Gisi pak Ini pak Rantang saya kan kosong ya Iya Kita pengen ngisi rantang Tapi kagak punya duit Buat keluarga kita Buat keluarga? Iya Waduh Gak bawa duit? Gak bawa Saya bantu-bantu apa kek? Butuh banyak Keluarganya banyak nih Banyak Banyak sih kagak umen gedenya kayak gini Hahaha Cuci-cuci lah ya Iya aman? Aman aman Oke oke let's go Yuk yuk kita yang Gini Wah Ini semua Iya Gini Udah Gara-gara dia doang ini Jadi Piresin meja Kami Kalau apa-apa Bawa duit apa? Iya Gak mesen lagi di rumah Ya udah nih Udah bersih semua Baru udah kita bawa udah Tengah 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 Terima kasih telah menonton 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 Ada kentang Enak Tuh Bener Biar warnanya bagus Dan Kalau sambal Aku Lihat aja Ada juga Duit lagi Isi rantang Boleh 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 Boleh